ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus kembali kita berjalan dari kilometer 208 plus 200 tempat race area ya ini adalah part yang berikutnya dari liputan saya di jalan tol Trans Sumatera ini jadi nanti ini ada beberapa part ya karena saya ingin memberikan secara full hingga ke kayu agungnya sejauh berapa ratus kilometer nanti kita lihat ya selamat menikmati 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 Masih di daerah Lampung Hingga akhir 2019 Ada banyak jalan tol yang siap Diresmikan oleh Presiden Jokowi Salah satu yang nanti akan selesai Adalah jalan tol layang Jagarta Cikampek Itu akhir November ini bisa selesai Lalu nanti diuji coba pada Desember Dan libur Natal dan Tahun Baru itu bisa difungsionalkan Lalu beroperasi di awal tahun 2020 Demikian juga nanti tol Pekdom Pekanbaru Dumai Itu ada beberapa seksi yang mestinya sudah selesai Di akhir 2019 Apakah itu langsung diresmikan Atau difungsionalkan Nanti kita lihat beritanya Nanti kita cek Selain itu Selain itu Antara Tangerang menuju daerah Bogor itu Itu juga ada seksi-seksi yang siap Yang siap diresmikan yang sudah mendekati selesai Selain itu tol Banjarmasin Ya Banjarmasin Apa ya Jadi Heng nih Kepala Yang di Kalimantan lah Tol Kalimantan itu juga Sudah Selesai Sudah hampir selesai ya Itu Siap juga diresmikan oleh Presiden Jokowi Jadi Di Pemerintahan keduanya ini nanti Presiden Jokowi Lebih banyak lagi Meresmikan 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 Hasil-hasil Yang sudah dimulai Di Periode pertama Ya itu ada Kucing liar Yang mati Ya sebelah kanan itu Di kilometer 214 Rest areanya sudah mulai jalan Saya kurang tahu apakah parkir itu Apakah sudah mulai beroperasi Tetapi yang pasti Pembensin Pertamina Sudah ada disitu Bangunannya ya Kita saat ini berada di kilometer 215 Di sebelah kanan tadi Di kilometer 214 Plus 600 Itu ada Rest area Yang sudah ada Pembensin Sudah ada Apa namanya Restoran-restoran Tetapi Saya kurang tahu Apakah sudah beroperasi Atau tidak Tetapi dari segi bangunan Sudah Kelihatan Sudah hampir selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini gila juga ini truk Kecepatan 90an Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ya di kilometer 219 atau 2218 ini adalah P pintu keluar ke Wei Kananga Wei Serdang dan Simpang Asahan masih di Lampung ya ya posisi ini sudah mulai didominasi oleh perkebunan kelapa sawit di kiri kanan daripada jalan tol para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus kembali saya ingatkan di setiap part dari pada video ini karena mulusnya jalan lurusnya jalan ini para supir pasti di pacu adrenalinnya untuk menambah untuk menambah pedal gas sehingga bisa tidak terkontrol ya jadi kontrol emosi jangan tergoda oleh mulus dan lancarnya jalan sehingga ada anda menjadi lalai karena siapapun kita kita tetap adalah manusia yang bisa silap kecepatan yang tinggi dengan silap sedikit itu bisa apa namanya itu ya bisa mendatangkan keselakaan kemarin seorang ibu-ibu jaksa itu yang bisa diterbangi besar itu keselakaan juga di jalan tol Trans Sumatera ini ya berbalik-balik dia mungkin dia tidak bisa mengantisipasi sedikit kesilapan ya itu langsung fatal akibatnya untungnya masih hidup posisi ini di kiri-kanan perkebunan karet di Lampung itu didominasi oleh perkebunan sawit perkebunan karet perkebunan tebu perkebunan singkong demikian juga sawah-sawah tetapi di sepanjang jalan tol Trans Sumatera ini tentu yang diambil adalah lahan-lahan perkebunan karena satu alasannya adalah memang dari segi jarak ya dari segi jarak yang kedua dari segi kepemilikan lahan ini lebih banyak kepemilikan lahan yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan sehingga pembebasan lahannya itu jauh lebih mudah karena setiap perusahaan memiliki lahan yang lebih luas yang dibebaskan yaitu jalan tol urus ya pemandangannya begitu itu bisa mendatangkan kelalaian karena keindahan ya keindahan pemandangan saat ini kita berada di kilometer 225 itu artinya 225 kilometer sudah kita dari Bakoh ini Labuan Bakoh ini Lampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dunia sejauh 227 kilometer hingga saat ini ya ya sejauh 227 kilometer di kiri kanan tol ini tidak tidak ada perumahan yang betul-betul padat ya hampir semua itu kekebunan tidak ada perumahan yang dekat rumah-rumah rakyat yang dekat ke jalan tol ini luar biasa ya pembatas-pembatas jalan di kirinya atau di pinggir-pinggir ini juga ini yang harus diantisipasi oleh pengelola jalan tol ini ya karena dari kiri dan kanan itu masih bebas masih bebas masuk binatang-binatang ke jalan tol ini dan itu sangat berbahaya apabila tidak diantisipasi demikian juga mana tahu ada orang-orang yang lewat ya masyarakat juga harus di edukasi agar tidak lewat menyeberang dari jalan tol ini karena tidak ada jembatan penyeberangan orang saya lihat sepanjang tadi ya sepanjang jadi walaupun ada jembatan di atas itu adalah jalan tetapi jembatan penyeberangan orang itu belum ada karena memang kalau kita perhatikan seperti keterangan tadi di sepanjang jalan ini kiri-kanannya tidak ada pemukiman yang ya katakanlah lumayan padat bahkan perkampungan juga jauh dari yang kita lihat sepanjang 230 km ini ya kita berada di kilometer 230 pada posisi ini itu di depan itu hamparan sawit di kiri-kanan daripada jalan tol ini ya terhampar ini adalah sawit-sawit yang sedang produktif produktifnya dan ada juga di depan itu dan ada juga di teman yang dipercayaan dan ada juga di teman yang dipercayaan turutnya berada di teman di teman ini akan teman sangat di sana dan ada juga di teman ini berada juga di teman ini sepanjang Kecepatan saya selalu saya jaga di kisaran 90 hingga 100 Untuk menjaga kestabilan daripada gambar yang anda bisa perhatikan nanti di youtube channel ini ya Kalau adrenalin kita seperti yang saya katakan tadi ya 120 140 juga kalau Fortuner yang saya bawa ini masih stabil di sini Ya saat ini kita berada di race area 234 234 ya kilometer 234 ini kalau race areanya kalau saya lihat sih dari segi pembangunan bisa kita cek ini Sepertinya sudah selesai ya betul kayaknya sudah selesai Ya pembangunannya sudah selesai race areanya tapi kak apakah sudah ada pedagang-pedagangnya Nah ini klinik dan pengelola ada parkir kebenderaan besar parkir kebenderaan kecil di sebelah kanan Ya kilometer 234 ini race areanya sudah selesai dibangun tetapi pedagang-pedagang belum ada yang memasuki Mungkin ini belum diresmikan ya tapi pedagang di sebelah kiri itu belum ada Ya para pedagang-pedagang belum ada yang berjualan di tempat ini Tetapi sudah selesai ya sudah selesai Ya untuk sementara seperti inilah Pertamina disini untuk sementara menjual bensin ya dan sebagainya Tetapi tetap masih tutup ya ya kilometer 234 ini race areanya sudah selesai dibangun tinggal masuk para pedagang ke dalam Lalu itu sudah bisa dipakai untuk tempat beristirahat Pembangunan juga mungkin sebentar lagi akan beroperasi Ya YouTube channel Thompson Sirus untuk part ini biar jangan terlalu panjang-panjang sampai sebegini dulu di part yang ini Kita berada di kilometer 236 eh 34 tetap semangat Indonesia kerja keras dan kita harus terus-terusan optimis Indonesia bisa lebih baik Dukung terus YouTube channel Thompson Sirus Berikan subscribe Berikan like mu Dan kita harus saling memberikan informasi satu dengan yang lain Jayalah Indonesia Jayalah negeriku Terima kasih telah menonton